Selamat datang Sobat Operator Handphone bersama saya Coko Kendel Smart Sekarang ini saya ada Samsung Galaxy J3 Pro Dan kasusnya handphone ini lupa kunci layarnya Disini menggunakan kunci layar pola dan polanya ini lupa Kemudian ketika kita coba sekali saja disini meminta jeda waktu Untuk mencoba kembali dalam sekian puluh detik seperti ini Nah ini artinya handphone ini sudah pernah dicoba berulang-ulang tetapi tetap salah ya Kemudian kita akan coba hard reset saja handphone ini agar kunci layarnya ini bisa terhapus Jadi caranya bagaimana Kita coba matikan dulu handphonenya apakah bisa dimatikan dalam posisi terkunci seperti ini Nah disini tidak bisa dimatikan tetap meminta gambar pola ketika kita ingin mematikan seperti ini ya Oke dan kemudian caranya bagaimana Kita coba hard reset saja dalam posisi handphone ini masih menyala seperti ini Caranya cukup mudah Jadi dalam posisi handphone ini terkunci layarnya seperti ini kita bisa gunakan tombol volume bawah Tombol home dan tombol power ketiga tombol ini bisa kita tekan secara bersamaan ya volume bawah Home dan tombol power yuk kita tekan secara bersamaan seperti ini sampai handphonenya mati kemudian Pindahkan volume bawah ke volume atas ya untuk tombol yang lainnya masih tetap pada posisi semula setelah Menyala lepaskan tombol power volume atas dan tombol home tetap kita tahan sampai ke gambar robot Seperti ini lalu lepaskan semua tombolnya kita tunggu dan ini Jadi biasanya sebentar lagi akan masuk di mode recovery ya atau Android recovery Oke sekarang kita masuk di halaman Android recovery seperti ini lalu kita gunakan volume bawah kita tekan gulir ke bawah Arahkan ke wipe data factory reset ya ini untuk oke gunakan tombol power lalu yes tombol power lagi dan ini proses wiping data langsung berjalan Oke sudah selesai kita bisa Klik tombol power untuk reboot system kemudian kita tinggal menunggu saja sampai handphonenya reboot kembali ya ini agak tertahan sedikit lama kita tunggu saja kita tunggu Oke dan ini sudah mulai reboot ya sudah reboot dan kemudian handphone ini langsung booting ya kemudian untuk proses bootingnya ini lumayan lama bisa 5-6 menitan lalu disini videonya sebagian saya potong sebagian saya percepat saja karena memang lumayan lama ya untuk proses bootingnya sehabis kita melakukan hard reset ini kita tunggu sejenak kemudian handphone sudah masuk di halaman awal Ayo seperti ini lalu kita coba setup kita setting saja kita naik-naik saja disini Apakah handphone ini masih terkunci FRP nya atau aman-aman saja kita coba setup dulu ya ini kita bisa Klik berikutnya dan ternyata disini masih ada notifikasi seperti ini terdapat percobaan tanpa otorisasi untuk merisaat perangkat ke depol pabrik sambungan ke jaringan WP atau data seluruh untuk meverifikasi identitas Anda jadi artinya handphone ini masih terkunci FRP nya jadi masih meminta login dengan akun Google yang lama dan kalau akun Google yang lamanya ini lupa tentu saja kita harus bypass FRP nya agar handphone ini bisa digunakan kembali Oke dan untuk proses bypass FRP nya nantikan di video saya selanjutnya jadi untuk video kali ini cukup sampai disini semoga bermanfaat dan salam operator handphone hai 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 cari 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 cari